Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedikit saya mau cerita Awal karir Sebagai pencipta lagu Sebagai penyanyi Penyanyi lokalat Di Jakarta Itulah kemudian Hidup saya ada dalamnya Sampai sekarang Dan insyaallah sampai nanti Di akhir Rusia Selama saya masih dibutuhkan oleh penggemar Di Indonesia Subhanallah tidak terasa Sekian puluh tahun yang lalu Pertama saya itu Ada bergabung Dengan guru saya Guru-guru saya Yaitu Fazal Datri Waldi Ada Latif Khan Di situ Kami berempat itu Saya yang paling muda Di situ juga ada Grup India Gazal Yang dipimpin oleh Almarhum Fazal Dat Karena saya sifatnya merantau Ya mungkin Bukan mungkin lagi Tapi sehari-hari Saya ada di Rubah Fazal Sambil menimba ilmu Menimba ilmunya Karena di situ saya tahu Beliau itu menguasai lagu-lagu India Sampai punya grup Grup Gazal itu Dan saya pemain ritmnya di situ Saya pemain ritmnya Ada beberapa personel Bagian yang harmonium itu Bang Sahab Almarhum Bagian mandolin Bayi Hanif Radin Almarhum Memain kendangnya juga Bang Umar Tamtam Almarhum Kemudian Ada dulu pimpinan grup Purnama Awap Abdullah Tapi ini Awapnya Almarhum juga Dia main dola Kamain dola Dikendang Tapi dipukul miring Bukan begini Miring Ala-ala Hindi Karena grup ini memang grup Grup Hindi Di situ Kemudian Bang Fazaldat ini Sebagai vokalis Kadang-kadang saya juga nyanyi di situ Ada Latif Khan Juga Suka main tablah Tablah itu jenis gendang Pukulan Almarhum Latif Khan itu luar biasa Sudah Pada Menghadap ilahi Robi Sudah pada menghadap Mudah-mudahan Mudah-mudahan Padang kuburnya Padang kuburnya Ada dalam rindu Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi mereka sudah Tidak ada Para senior Para senior Tidak ada Yang di grup ini Ya tinggal saya saja Dan ada Anaknya Bayi Hanif Radin Hushin Gendang Waktu itu masih kecil Masih tanggung ya Lajang Tanggung Masih banyak Belajar Bermain kendang Nah itu Ya dari situ Lahirnya saya Yus Yunus Lahirnya saya Yus Yunus Dari situ Dari industri situ Jembatan Merah Tempat Fazal Dan kebetulan Saya juga Kerja disitu Kerja Sambil lalu Mengembangkan Bakat saya Ya Kerja di Stal Susu Punya Saudara Yaitu Lala Ayub Zaristan Indah sebetulnya Indah Sangat Sangat indah Perjalanan Karir Sehingga Kenapa mungkin Saya diterima Oleh Bang Fazal Dan Terus Latifkan Karena saya mungkin Saya bisa bikin lagu Bahkan Kemudian Oleh Bang Fazal Berarti ini Dijadikan Partner Bikin lagu Jadi kami Dalam membuat lagu Seperti Lagu Berdayung Cinta Dayung Perahu Didayung Sampai Ketenaga Biru Dida Dida Itu saling isi Sair Baik Notasinya Kita Kita Sama-sama Keras Cuman Sama-sama Toleransi Memberi Peluang Bahwa Membuat lagu Itu Dasarnya Di hati Gak 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 boleh Saling ego Dan Karena Mungkin Saya Sepaham Dengan Bang Fazal Dat Maka Beliau Bikin lagu Hanya Sama saya Tidak Dengan Yang lain Ada Ada Berapa Lagu Berdayung Cinta Ada Kertas Putih Yang Nyanyi Itu Saya Sama Eris Susan Terus Ada Lagu Berapa Lagu Termasuk Lagu Tanda Cinta Itu Sedikit Ref Itu Ada Syair Dari Almarhum Fazal Jadi Kami memang Saling isi Saling isi Dan Untuk Nama Untuk Nama Itu Memang Saling Toleransi Kalau Bagiannya Beliau Sedikit Atas Nama Saya Kalau Bagian Saya Sedikit Catas Nama Beliau Karena Waktu Saya Belum Nyanyi Berapa Tahun Di Rumah Beliau Itu Berdekatan Dengan Kerjaan Saya Walaupun Saya Tidak Tinggal Disitu Habis Saya Kerja Langsung Ke Rumah Almarhum Bang Fazal Maka Saya Tahu Kecil Anak Anak Nya Hidup Nya Jadi Saya Sering Makan Juga Disitu Nah Inilah Yang Membentuk Saya Sebagai Yus Yunus Muncul Ke permukaan Bangrut Dengan Judul Seorang Pencipta Lagu Yang Kemudian Kami Sering Berangkat Ke Gelodok Jadi Sendiman Gelodok Kumpul Dengan Kawan-kawan Semua Mencipta Lagu Yang Sekarang Ini Ada Grup Sendok Subhanallah Ada Babi Haji Hukat Kawan-kawan Semuanya Banyak Lahir Disitu Jadi Gitu Memang Langkah Kami Di Tanah Gelodok Ini Madu Sewaktu-waktu Juga Megijit Pernah Bicara Sambil Kita Berdua Berjalan Nus Itu Tau Ini Tanah Ini Kalau Bisa Bicara Dia Akan Bicara Bahwa Langkahnya Megijit Disini Banyak Gitu Semoga Bahagia Disana Allah Ya Rasulullah Setiap Manusia Satu Persatu Langkahnya Dihentikan Langkahnya Dihentikan Allahuakbar Kita Sering Doa Semoga Sehat Walafiat Panjang Umur Dalam Takwa Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selamat Di dunia Dan Di akhirat Untuk Para Penggemar Dangdut Seluruh Indonesia Umumnya Dan Pencinta Lagu Dangdut Dunia Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Telinga Telinga Kita Mendengar Lagu Lagu Dangdut Karena Dangdut Ini Berkaitan Dengan Gendang Dan Suling Berarti Itulah Melayu Kebudayaan Kita Indonesia Oke Sedikit Ngobrol Ngobrol Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Tengah Ti